Puasa adalah salah satu pilar agama yang memiliki dua keutamaan. Pertama, menahan diri dari hawa nafsu. Kedua, berpuasa merupakan bentuk kemenangan dari godaan syetan. Lima sunah dalam berpuasa. Pertama, melambatkan waktu sahur. Kedua, adalah menyegerakan waktu berbuka dengan kurma dan air. Ketiga, bersedekah. Keempat, membaca Al-Quran. Dan terakhir adalah introspeksi diri atau muhasabah. Puasa mempunyai tiga tingkatan. Tingkat rendah atau awam, yaitu menahan lapar dan menjaga kemaluan. Tingkat menengah, yaitu menjaga anggota badan. Pertama, menjaga dari memandang yang haram. Kedua, menjaga lisan dari berkata-kata yang menyakiti dan sia-sia. Ketiga, menjaga telinga dari mendengarkan hal yang tidak pantas. Keempat, menahan anggota tangan, kaki, dan semua anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dimurkai. Kelima, menjaga perut dari makanan yang berlebihan ketika berbuka puasa. Dan terakhir adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Tingkat yang paling tinggi, yaitu puasa para wali Allah. Menjaga dari segala sesuatu selain Allah. Berserah diri dan puasa secara jasmani maupun rohani. Terima kasih telah menonton!